kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada chapter 1 atau bab 1 yaitu merayakan hari kemerdekaan nah ini ada pertanyaannya apa yang kamu lakukan untuk merayakan hari kemerdekaan ya kita lanjut pada bab satunya ini merayakan hari kemerdekaan jadi di bab 1 ini kalian akan belajar 3 unit ya yang unit pertama berjudul kejuaraan panjat pinang yang unit kedua pergi pawai atau parade unit ketiga itu hari kemerdekaan pada SMP Merdeka nah kemudian apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini artinya setelah kamu mempelajari bab ini diharapkan kamu bisa untuk yang pertama membicarakan tentang pengalaman-pengalaman pribadi yang terjadi di masa lalu yang kedua menentukan informasi-informasi spesifik tentang pengalaman-pengalaman pribadi kemudian ketiga menulis kejadian-kejadian yang utama dari pengalaman pribadi seseorang ya nah itu dia kita lanjut pada halaman 22 nya masuk pada unit pertama yaitu kejuaraan panjang pinang ada gambarnya orang panjang pinang ini ya sesi 1 mengatakan apa yang kamu ketahui nah disini diminta kamu melihat gambar 1 plus 1 dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaannya ini dia di bawah bisakah kamu menamai permainan ini nah yang kedua kapan biasanya permainan ini dilakukan yang ketiga bagaimana pendapatmu tentang permainan ini keempat apakah kamu pernah berpartisipasi atau ikut permainan tersebut nah itu kalian jawab masing-masing nah barangkali ini dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa